BERTOBARTNYA SANG MAFIA Episode 58 Setelah beberapa hari Aisyah dirawat di rumah sakit, kini keadaannya semakin membaik dan sudah diperbolehkan untuk pulang. Leon sangat bahagia karena akhirnya Aisyah bisa kembali ke mansionnya. Meskipun untuk saat ini Aisyah dilarang untuk melakukan sesuatu yang berat dan harus beristirahat cukup. Karena keadaannya juga masih belum sepenuhnya pulih. Sayang, selamat datang di mansion kita. Ucap Leon dengan menyambut kedatangan Aisyah dengan perasaan bahagia. Saat ini Aisyah pun tersenyum bahagia dengan sambutan sang suami yang memberikan sedikit kejutan pada Aisyah. Leon dengan sengaja menyuruh anak buahnya untuk mendekorasi mansionnya. Sayang, kamu menyiapkan semua ini untukku. Tanya Aisyah dengan wajah bahagianya. Tentu saja, karena saat itu kamu ingin memberikan aku kejutan. Jadi sekarang aku juga memberikan kamu kejutan. Bagaimana, apakah kamu suka? Aku sangat suka, terima kasih banyak sayang. Jawab Aisyah lalu memeluk sang suami. Saat ini mereka berdua pun masuk ke dalam kamarnya. Dan kini Leon benar-benar memperlakukan Aisyah seperti ratu dengan penuh perhatian. Sayang, kamu istirahat ya? Ingat, jangan melakukan pekerjaan apapun yang membuat kamu kecapean. Sekarang kamu sedang hamil. Dan aku tidak mau sampai terjadi sesuatu sama kamu dan juga calon bayi kita di sini. Kata Leon dengan mengingatkan Aisyah, dan saat inipun Leon tengah memegang perut sang istri. Aku mengerti, aku pasti akan menjaga janin dengan segenap jiwa dan ragaku. Karena dia adalah bukti cinta kita berdua. Jawab Aisyah dengan tersenyum bahagia. Baiklah sayang, sekarang aku masih ada urusan. Jadi kamu beristirahat dengan baik ya? Ucap Leon sambil mencium kening sang istri dan berpamitan untuk pergi. Ekspresi wajah Aisyah langsung berubah saat dia mendengar bahwa Leon akan pergi dan tidak menemani dirinya di sini. Kau ingin pergi lagi? Tanya Aisyah dengan wajah kesalnya saat dia mendengar bahwa Leon akan kembali pergi. Selama beberapa hari ini Aisyah merasa ada sedikit yang aneh pada Leon. Dia seperti sedang melakukan sesuatu di belakangnya. Dan Leon dengan sengaja menyembunyikan semua ini pada Aisyah. Leah sayang, aku masih ada sesuatu yang harus aku lakukan dan ini penting. Apa yang sedang kamu sembunyikan padaku? Kenapa akhir-akhir ini aku merasa bahwa kau sedang melakukan sesuatu di belakangku? Apakah kamu kembali ke dalam dunia mafiamu? Tanya Aisyah dengan menatap tajam ke arah Leon. Saat itu Leon juga sudah pernah berjanji kepada Aisyah. Bahwa dia tidak akan lagi ikut campur dalam dunia mafia dan berhenti dalam pekerjaannya itu. Saat ini Leon dengan terpaksa kembali ke dunia mafia karena Dion yang mengancam kehidupan keluarganya. Maka dari itu untuk melindungi keluarganya Leon harus mengetahui motif tersembunyi dari identitas Dion yang saat ini tengah ia selidik. Dan segera menyelesaikan masalah ini dan hidup damai bersama dengan keluarganya. Tapi untuk saat ini Leon benar-benar tidak bisa mengatakan hal yang sejujurnya kepada Aisyah. Karena dia tidak mau memberikan beban kepada Aisyah yang saat ini sedang hamil. Tidak ada sayang. Aku hanya sibuk mengelola perusahaanku saja. Dan kau tahu bahwa setiap akhir bulan seperti ini pasti akan ada banyak pekerjaan yang harus aku lakukan sebagai seorang bos. Jadi aku mohon padamu untuk mengerti keadaanku saat ini. Jawab Leon dengan berbohong kepada Aisyah tentang apa yang saat ini terjadi. Aisyah terdiam dan berusaha untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh suaminya tersebut. Baiklah, jika memang seperti itu kamu boleh pergi. Kata Aisyah dengan mempercayai apa yang dikatakan oleh Leon padanya. Setelah berpamitan kepada Aisyah, kini Leon pun pergi dari mansionnya. Dan kini Leon pun kembali melakukan penyamarannya untuk mencari tahu tentang rencana Dion selanjutnya. Tuan, Tuan mau pergi kemana? Tanya Hans yang saat ini melihat Leon yang merubah penampilannya. Ada apa Tuan? Apakah Tuan menyelidiki sesuatu di belakang kami? Tanya Hans dengan menatap ke arah Leon. Hans, sebenarnya aku sudah mendapatkan sedikit informasi dari Dion. Tapi untuk saat ini aku tidak bisa mengatakan apapun padamu. Kau tetap jalankan rencanamu dengan berpura-pura menjadi karyawan di perusahaan Dion. Dan satu lagi, kau dan juga anak buahmu sebenarnya sudah diketahui oleh Dion. Dia sengaja tidak menangkap kalian karena dia masih memiliki rencana lain. Jadi aku sarankan agar kau tetap berhati-hati di sana dan selalu waspada jika ada sesuatu yang mencurigakan. Sekarang aku segera pergi karena aku tidak memiliki cukup banyak waktu untuk menjelaskan semuanya pada kamu. Yang terpenting sekarang kau sudah mengetahui bahwa Dion sudah menyadari keberadaan kamu. Aku pergi dulu Hans. Kata Leon dengan menjelaskan kepada Hans tentang dirinya yang saat ini sudah diketahui keberadaannya oleh Dion. Hans pun hanya bisa diam sambil menatap kepergian Leon. Dia sangat mengerti dengan sikap tuannya. Dan saat ini Hans yakin bahwa Leon bisa menyelesaikan semuanya ini dengan baik. Saat ini Leon pun kembali ke mansion Dion. Dan Dion tampak terlihat begitu marah saat markas utamanya dibobol oleh seseorang. Bagaimana bisa kalian dengan bodohnya tidak menyadari bahwa markas kita sudah dibobol oleh seseorang. Dan kalian baru mengatakan semuanya sekarang. Kalian benar-benar tidak berguna. Lebih baik kalian mati saja. Ucap Dion dengan amarah di dalam hatinya. Dan dia pun langsung menembaki semua anak buahnya yang saat itu ditugaskan untuk menjaga markas tersebut. Sebenarnya Dion juga tidak menyadari bahwa markasnya sudah dibobol oleh seseorang. Karena orang tersebut memang memiliki kemampuan yang cukup terampil dan tidak meninggalkan jejak apapun. Sehingga membuat Dion tidak menyadari bahwa markasnya telah dibobol. Jika saja anak buahnya tidak mengatakan bahwa saat itu mereka telah dibius oleh seseorang. Maka Dion tidak akan menyadari bahwa markasnya sudah dibobol. Apalagi saat diperiksa tidak ada satu barang pun yang hilang. Kalian semua cepat selidiki siapa orang yang telah berani membobol markas kita. Atau jika kalian gagal maka nyawa kalian yang akan menjadi taruhannya. Kalian mengerti? Bentak Dion dengan amarah di dalam hatinya. Saat ini Dion benar-benar merasa sangat marah. Waktu itu dia gagal dalam menjalankan misinya untuk menjual senjata api. Dan dia sudah mengalami kerugian miliaran rupiah. Kini dia harus kembali mendengar bahwa markasnya sudah dibobol oleh seseorang. Dan satu lagi. Perketat penjagaan karena mungkin saat ini penyusup itu ada di sekitar kita. Kata Dion dengan menatap tajam ke arah semua anak buahnya. Saat ini Leon yang berada di kerumunan para anak buah Dion pun menjadi sedikit gugup. Karena ternyata kini keberadaannya di mansion milik Dion sudah mulai terancam. Sial! Aku harus segera menyelesaikan misiku. Jika tidak maka rencanaku akan gagal. Ucap Leon di dalam hatinya dan segera melakukan rencana yang akan dia lakukan selanjutnya kepada Dion. Di tempat lain, saat ini Aisyah tiba-tiba merasakan ingin makan mangga muda. Dan dia pun langsung berjalan untuk mencari keberadaan N. Kak! Panggil Aisyah kepada N yang saat ini tengah berada di taman. Ada apa nyonya? Jawab N dan langsung menghampiri Aisyah yang saat ini berjalan menuju ke arahnya. Aku ingin mangga muda. Kata Aisyah dengan ekspresi wajah memelas. Mangga muda. Mangga muda. Apakah nyonya sedang ngidam? Tanya N dengan perasaan bahagia saat dia mendengar bahwa Aisyah menginginkan mangga muda. Aku tidak tahu kak. Tapi saat ini aku ingin makan mangga muda. Apakah kakak mau mengantarkan aku untuk mencari mangga muda? Pinta Aisyah kepada N. Nyonya tunggu di sini saja, biarkan saya yang mencari mangga mudanya. Kata N dan dia pun berjalan untuk mencari mangga muda. Tidak kak, aku juga mau ikut. Aku mau memilih sendiri mangga mudanya. Aku mohon kak. Boleh ya aku ikut? Kini Aisyah seperti seorang bocah yang tengah memohon kepada kakaknya. Tapi nyonya. Ayolah kak, apakah kakak tidak mau menuruti keinginan ibu hamil ini? Ucap Aisyah dengan bergelayut manja di lengan N. Melihat ekspresi wajah Aisyah, kini N pun tidak memiliki pilihan lain. Dan menuruti apa yang diinginkan oleh Aisyah. Baiklah nyonya, kalau begitu mari kita pergi bersama. Jawab N dan tentu saja membuat Aisyah merasa sangat senang. Karena akhirnya dia bisa keluar dan memilih sendiri buah yang dia inginkan. Saat ini mereka pun telah tiba di pasar tradisional yang berada di kota tersebut. Sebenarnya tadi N sudah meminta Aisyah untuk pergi ke supermarket saja. Hanya saja Aisyah selalu menolak dan ingin pergi ke pasar tradisional saja. Karena di sana dia bisa menawar harganya. Saya mohon nyonya untuk tidak berada jauh dari saya. Karena di sini bisa saja ada musuh yang menyerang kita. Jadi nyonya harus berada di dekat saya. Kata N dengan memberitahukan kepada Aisyah agar tidak pergi jauh darinya. Dan buat kalian semua, kalian harus melindungi nyonya. Seperti kalian melindungi nyawa kalian sendiri. Karena ini adalah tugas kalian semua. Jangan biarkan ada seseorang yang menyakiti nyonya. Apalagi sampai mengancam nyawa nyonya. Atau kalian akan membayar dengan nyawa kalian sendiri. Jika sampai terjadi sesuatu kepada nyonya. Kalian mengerti? Ucap N dengan suara tegasnya kepada anak buah Leon yang saat ini ditugaskan untuk menjaga Aisyah. Melihat bagaimana N berusaha untuk melindungi dirinya membuat Aisyah merasa sangat terharu kepada N. Kak, aku baik-baik saja kok. Tidak perlu begitu banyak pengawal. Karena sebenarnya tidak akan ada seseorang yang mengenali aku di sini. Jadi kakak tidak perlu khawatir ya. Kata Aisyah dengan tersenyum ke arah N. Tidak nyonya. Tuan sudah memberikan tugas ini kepada saya. Dan saya akan menjalankan tugas ini dengan baik. Jadi saya mohon kepada nyonya untuk tetap berada di samping saya. Baiklah kak. Jawab Aisyah dengan pasrah. Lalu dia pun mulai berjalan menuju ke sebuah kedai yang menjual buah-buahan yang dia inginkan. Saat ini Aisyah tampak memilih sambil mencium buah tersebut. Dan dia pun tersenyum bahagia saat dia bisa memilih buah apa yang dia inginkan. Dan itu tentu saja membuat Aisyah tidak cukup untuk membeli satu buah. Saat Aisyah tengah menikmati membeli buah yang dia inginkan. Tiba-tiba dia mendengar suara amukan warga di sebelahnya. Dasar kau pencuri. Apakah kau tidak kapok kami pukulin hah? Kau tetap saja mencuri di tempat ini. Bentak salah satu warga kepada seseorang yang mereka anggap sebagai pencuri. Aisyah yang merasa penasaran pun menghampiri kerumunan tersebut. Dan saat dia berada di jarak yang cukup dekat, ternyata dia melihat momi Leon yang saat ini kembali diamuk oleh warga. Aisyah cukup terkejut atas apa yang dia lihat saat ini. Sehingga dia langsung melindungi momi Leon dan berusaha untuk membuat warga berhenti untuk menyiksanya. Pak, tolong hentikan. Jangan pukul dia lagi, saya mohon. Pinta Aisyah sambil berusaha untuk melindungi momi Leon. Melihat Aisyah yang berada di dalam bahaya. N dengan sigap langsung memegang tangan salah satu warga yang ingin memukul Aisyah. Jangan pernah menyentuh nyonya. Apalagi sampai memukulinya. Atau kau akan merasakan hidup tanpa sebuah tangan. Ucap N dengan nada dinginnya sambil memelintir tangan warga yang ingin memukul Aisyah. Ak! Sakit! Teriak warga tersebut. Dan saat itu juga N langsung melepaskan tangan warga tersebut sambil mendorongnya hingga membuat dia terjatuh. Saat ini para warga terdiam saat melihat anak buah Leon yang berkumpul dengan tatapan marah kepada mereka semua. Aku yang akan membereskan masalah ini. Kalian semua boleh bubar. Ucap N kepada para warga. Dan saat itu juga warga pun pergi meninggalkan si pencuri tersebut. Baiklah, kami semua akan pergi. Tapi kalian harus memberikan dia pelajaran agar dia tidak lagi mencuri di pasar ini. Karena dia sudah beberapa kali tertangkap mencuri dagangan kami. Dan saat ini kami semua melakukan ini pada dia karena kami benar-benar sudah tidak lagi memiliki kesabaran. Dan langsung memukuli dia agar membuat dia jera dan tidak lagi mencuri. Kata salah satu warga dengan amarah di dalam hatinya atas sikap Mommy Leon yang terus mencuri. Baiklah, kalian tidak perlu khawatir. Masalah ini biarkan kami yang menyelesaikannya. Jawab N dengan berusaha untuk membuat para pedagang tenang. Kak, tolong berikan uang kepada mereka yang dagangannya telah dicuri oleh ibu. Kata Aisyah dengan menatap ke arah N. Dan tanpa berpikir panjang lagi N langsung memberikan uang kepada pedangan tersebut. Dan saat itu juga mereka pun akhirnya pergi dan melepaskan Mommy Leon. Saat ini Aisyah membawa Mommy Leon ke sebuah rumah makan. Dan mulai membersihkan tubuh kotor Mommy Leon. Bahkan saat ini Aisyah juga memberikan minuman untuk membuat Mommy Leon merasa tenang terlebih dahulu. Setelah merasa cukup tenang, saat itu juga Aisyah mulai bertanya kepada Mommy Leon kenapa dia melakukan hal seperti ini lagi. Bu, apa yang terjadi dengan ibu? Kenapa ibu melakukan hal seperti ini lagi? Tanya Aisyah dengan menatap ke arah Mommy Leon. Aku, aku terpaksa melakukan semua ini karena aku tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Dan kemarin pemilik rumah itu juga mengusirku dari rumahnya. Karena dia berpikir bahwa aku akan mencuri barang yang ada di rumah kontrakannya tersebut. Aku kelaparan selama beberapa hari. Dan dengan terpaksa aku mencuri makanan untuk aku bisa mengganjal perutku. Mommy Leon pun menceritakan semua yang terjadi padanya kepada Aisyah. Dan kini Aisyah benar-benar merasa sangat bersalah kepada Mommy Leon. Karena dia tidak datang untuk menemui dirinya. Dan kini Aisyah langsung memeluk Mommy Leon dengan meminta maaf padanya. Maafkan aku bu, aku benar-benar minta maaf atas kesalahanku karena tidak datang menemui ibu waktu itu. Suamiku melarangku untuk menemui ibu. Dan aku tidak memiliki pilihan lain untuk menuruti apa yang dikatakan oleh suamiku. Aisyah memeluk Mommy Leon dengan meminta maaf atas kesalahan dirinya. Yang waktu itu tidak datang untuk menemuinya dan dia harus mengalami semua penderitaan ini. Tidak apa-apa, aku mengerti. Aku tahu pasti Leon sangat membenciku. Sehingga dia melarangmu untuk menemuiku. Jawab Mommy Leon dengan perasaan sedih. Baiklah bu, sekarang ibu ikut aku ya. Kita akan mencari rumah sederhana untuk ibu nanti tinggali. Dan aku akan memberikan semua barang-barang dan juga kebutuhan bahan pokok untuk ibu. Jadi ibu tidak perlu khawatir lagi untuk makan nanti. Tapi Nyonya, bukankah Tuan sudah melarang Nyonya untuk bertemu dengan dia? Kini Anne berusaha untuk mencegah Aisyah agar dia tidak berdekatan ataupun bertemu dengan Mommy Leon. Karena bagaimanapun juga itu adalah perintah yang diberikan oleh Leon. Kak, aku akan menjelaskan semuanya nanti kepada Leon. Jadi kakak tidak perlu khawatir ya. Sekarang kita harus membantu ibu. Karena kasihan dia. Jawab Aisyah kepada Anne bahwa dia harus membantu Mommy Leon. Saat ini Aisyah pun telah menemukan sebuah rumah sederhana. Dan membelikan rumah itu untuk Mommy Leon. Bahkan Aisyah juga sudah melengkapi semua rumah itu dengan barang-barang yang nantinya akan dibutuhkan oleh Mommy Leon. Aisyah juga mempersiapkan beberapa bahan makanan pokok untuk Mommy Leon yang akan cukup selama satu bulan. Jadi Aisyah tidak harus sering datang untuk mengunjungi Mommy Leon. Terima kasih banyak nak atas semua kebaikan kamu pada ibu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku harus berterima kasih padamu. Kata Mommy Leon dengan menyentuh tangan Aisyah. Tidak apa-apa bu. Lagian kita bertemu juga tanpa disengaja. Dan mungkin semua ini jalan yang Allah berikan untuk ibu. Ucap Aisyah dengan ketulusan di hatinya. Nyonya, mari kita pulang. Ingat saat ini Nyonya sedang hamil. Dan Nyonya harus menjaga kehamilan Nyonya dengan baik. Kata Anne dengan berusaha untuk membuat Aisyah segera pulang dari sini. Mendengar Aisyah hamil. Mommy Leon benar-benar merasa sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Anne. Kau hamil nak? Selamat ya. Aku juga ikut bahagia saat mendengar kabar bahwa kau hamil anak Leon. Kata Mommy Leon dengan tersenyum bahagia. Terima kasih bu, dan selamat juga karena ibu akan menjadi seorang nenek. Setelah mengucapkan itu semua kini Aisyah pun berpamitan untuk pulang. Dan dengan disengaja kaki Mommy Leon tersandung dan menarik cadar milik Aisyah sehingga wajahnya terlihat. Maafkan aku nak, aku benar-benar tidak sengaja. Ucap Mommy Leon meminta maaf sambil berusaha untuk berdiri. Tidak apa-apa bu. Lagian ini hanya masalah kecil kok. Jawab Aisyah dan dia pun ikut membantu Mommy Leon untuk berdiri. Tolong jangan kurang ajar terhadap nyonya saya. Tidak semua orang boleh melihat wajah nyonya kami. Anne langsung menegur Mommy Leon atas kelancangannya yang menarik cadar milik Aisyah. Aku benar-benar tidak sengaja. Tolong maafkan aku. Jawab Mommy Leon sambil menundukkan kepalanya. Kak N, sudahlah. Lagian dia juga bukan orang asing kok. Nyonya, sebaiknya kita harus segera pulang. Kata Anne lalu menarik tangan Aisyah untuk segera pergi dari sini. Sedangkan di tempat lain, saat ini Leon berada di markas utama milik Dion. Meskipun penjaganya semakin dijaga dengan ketat tapi Leon bisa melewati semua itu. Saat ini Leon kembali mencari informasi tentang identitas Dion. Dan dia menemukan sebuah koran yang berisi tentang hilangnya anak keluarga Smith. Leon yang melihat itu langsung mengambil semua koran tersebut. Dan kini kecurigaannya semakin kuat. Bahwa sebenarnya Dion berpura-pura menjadi anak keluarga Smith. Dan sebenarnya dia adalah anak dari Tuan Wilson. Dion, ternyata kau adalah anak dari Tuan Wilson. Kau sengaja menyamar menjadi anak dari keluarga Smith agar aku tidak mencurigai kamu. Dan kedatanganmu ke sini karena kau ingin membalas dendam tentang kematian dadimu. Kau benar-benar sangat cerdik Dion. Tapi sekarang aku sudah mengetahui siapa kau sebenarnya. Dan sekarang aku akan membongkar semua kebusukanmu ini. Kau juga dengan sengaja mendatangkan momiku dari luar negeri. Hanya untuk membuat diriku merasa terguncang dan kembali merasakan trauma. Kau benar-benar lelaki yang licik. Yang menggunakan segala cara untuk membuat aku hancur. Tapi sekarang aku sudah mengetahui semuanya. Dan kita lihat apa yang akan kau lakukan saat aku sudah mengetahui rencanamu ini. Ucap Leon lalu meremas koran yang tadi dia temukan. Dan saat itu juga Leon pun berniat untuk memberitahukan kepada Abah dan juga Hans tentang jati diri Dion sebenarnya. Tapi saat Leon berusaha untuk kabur, tiba-tiba salah satu anak buah Dion datang dan menyadari keberadaan Leon. Ada penyusup. Teriak anak buah Leon. Lalu tak lama sirine di markas tersebut pun berbunyi. Dan membuat semua anak buah Dion datang untuk mengejar Leon. Sial! Aku ketahuan. Empat Leon lalu dia pun mencari cara untuk bisa kabur dari tempat ini. Saat Leon berusaha untuk kabur, tiba-tiba dia sudah dikepung oleh anak buah Dion. Dan mereka sudah siap dengan semua senjata di tangannya. Saat ini Leon yang memakai topeng pun tidak terlihat jelas oleh mereka semua. Kalian ingin menangkapku? Maka bermimpilah dulu. Karena aku tidak akan mudah untuk kalian tangkap. Ucap Leon kepada anak buah Dion. Lalu dia pun menodongkan pistol. Dan saat itu juga aksi tembak-menembak pun terjadi. Leon berusaha dengan keras melumpuhkan semua lawannya. Suara tembak-menembak terdengar menggema di ruangan tersebut. Dan beberapa anak buah Dion sudah dilumpuhkan oleh Leon. Mendapatkan laporan bahwa ada penyusup. Dion pun langsung bergegas menuju ke ruangan tersebut. Untuk melihat siapa penyusup yang telah berani masuk ke markasnya. Jangan lepaskan dia. Aku ingin mayatnya. Perintah Dion dengan nada dinginnya. Lalu saat itu juga Dion pun juga ikut membantu anak buahnya untuk melumpuhkan penyusup tersebut. Sial! Semua peluruku sudah habis. Ucap Leon dengan kebingungan. Dan dia pun tidak memiliki cara lain selain melawan mereka semua dengan tangan kosong. Dan karena mereka memiliki sebuah pistol. Salah satu tembakan itu mengenai lengan Leon. Aakak! Ringis Leon sambil memegang lengannya yang terluka. Saat Leon tengah terluka, tiba-tiba seseorang datang dan menyelamatkan Leon. Kau butuh bantuan anak muda. Ucap Abah yang saat ini membantu memapah tubuh Leon. Abah! Leon tampak terkejut dengan kehadiran Abah dan juga Hans di sini. Bahkan mereka juga membawa anak buah untuk melawan mereka semua. Aksi saling tembak-menembak pun terjadi. Karena anak buah Dion banyak yang sudah lumpuh sehingga membuat Dion menyuruh untuk mundur. Bahkan saat ini Abah menunjukkan kehebatannya. Dalam satu tembakan dia bisa membunuh tiga orang. Dan saat itu juga akhirnya Leon pun berhasil diselamatkan. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you.